Halo sobat badai semuanya balik lagi kalian sama aku X badai pastinya yey oke kawan-kawan di video kali ini kita akan mencoba bug haram nih temen-temen yaitu bug di senjata vektor yang yang katanya rate of fire nya itu bisa kenceng banget ya sampai 100% rate of fire jadi sekali tekan itu lurunya langsung habis nah tapi disini kita memerlukan skin yaitu skin inkubator inkubator vektor yang baru aja rilis nih katanya di skin yang ini nih bukan yang paling mahal tapi tapi yang ini temen-temen ya nih yang rate of R1 namanya faktor Royal Dragon tile nah disini butuh dua blueprint sama empat inkubator stone ya atau evolution stone temen-temen ini evolution stonya kita sudah punya 49 disini sedangkan in eh apanya blueprintnya yang kita belum punya ya jadi kita kita spin dulu disini nah ini entah bug entah tergiant nanti ini kita coba soalnya ini ada satu kombinasi karakternya juga kita coba dulu nanti tanpa kombinasi karakter temen-temen ya kita spin dulu disini Oke satu kali spin ya disini saya cuman punya 22 tiket Oke kita tidak dapat belum dapat juga oke oke tidak dapat temen-temen ya lanjut aja kita spin disini eh dong dapet satu blueprint dong aduh tidak dapat tidak dapat tidak dapat nah ini sisa dua kali spin lagi ya mudah-mudahan kita dapet tiket kita dapet inkubator nya dapet blueprint sorry belum dapet juga udah lah satu kali spin terakhir nih dapet dong harus di skip nih Aduh dapet dua gituan doang ya kita spin kali spin disini masih nggak dapet ya kita habiskan diamond kalau gitu Oh ini bisa ditukar nggak sih kayaknya aku punya deh tuh punya temen-temen ya punya satu kita kita punya satu blueprint nah gitu dong kita punya satu berarti ya tapi belum bisa masih tar dulu kita coba cek bonus top up enggak ada ya top up even tidak ada temen-temen kita harus kita spin disini ya langsung aja kita spin lagi pakai diamond berarti ya 200 diamond disini langsung aja disini let's go 200 diamond tidak dapat juga Oke kita top up dulu ya temen-temen Oke temen-temen ya tadi nggak ke-record nih tadi kita udah sepin nih kita dapet blueprintnya satu lagi temen-temen udah pas ya jadi kita disini sudah bisa menukarkan dengan ininya nih nah skin factor nya nih ya kita langsung aja tukarkan nice Oke dan kita ah kenapa nggak langsung pakai ya ya kita bandingkan dengan skin factor yang biasanya yang biasanya aku pakai nih nah yang aku sering pakai yang ini nih coba kita pakai yang ini dulu coba kita langsung aja ke training untuk mengetesnya nih kalian ingetin baik-baik nanti oke lama banget dimasuk training doang nih Oke udah masuk disini let's go kita langsung coba aja double nih ya kalian inget-inget ya kayak gini nih ini lama ya tuh Oke sekarang kita coba pakai faktor yang barusan yang kita beli di incubator tadi apakah beneran ngebug atau harus pakai trik nih memang nih coba kita ke bagian senjata lagi nah SMG ya faktor ini dia kita langsung pakai aja ke otomatis terpakai ini dia faktornya langsung aja kita coba lagi masuk ke training nih ini beneran ngebug atau enggak nih temen-temen nih Oke kita sudah masuk lagi kalian inget ya red of fire yang tadi ya coba 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 iya cepet banget deh what we wah coba kita tambahin skill skill Luna temen-temen ya coba kalian tambahin skill Luna yang nambah red of fire oh kalian lihat enggak tadi demiknya coba kita tambahin skill Luna kita upgrade dulu dah lunanya ya kayaknya lunanya masih level satu disini ya coba begitu cari ya nah ini dia Luna kita upgrade dulu punya 50.000 token ya tenang aja banyak token kita nah buat kalian yang nggak tahu karakter Luna ini nambah red of fire temen-temen oke sudah level Max disini kita pasang di karakter apa tadi aku pakai apa tadi pakai Maxim nah disini Kelly nya aja kita ganti dengan Luna mana Luna Luna nih meningkatkan red of fire 8% kita coba langsung pakai aja ya kita cek lagi nih temen-temen apakah sesakit itu demiknya kalau pakai skin ini nice eh ya coba kalau satu gimana kalau satu oh iya sih ini emang ngebug sih apalagi double ya tuh 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 sampai numpuh gitu temen-temen ini sekali tekan doang tuh tuh kita ulangi lagi coba what the heck kita coba pakai kesini aja ya kita pakai sini nih temen-temen ya di training nih kita coba pakai headset pula enggak ketekan weh udah lah coba lagi kita nggak pakai headset sih sayangnya nih Hai sepat habis tapi huh tuh kalian lihat tuh wadah sekali tekan doang lagi kita pakai lagi gak pakai kebawah temen-temen ini huh tapi rame banget sih disini Wah ini auto kepake Tidak ada tandingannya Lagi-lagi guys Kita tes lagi Kok bisa nembut Tapi cepet habis ya pelurunya temen-temen Tuh Mana lagi? Sini Jadi gitu caranya ya Pake skin ini doang ya Ternyata udah bisa red of air kenceng banget Apalagi kalo kalian tambahin dengan karakter Luna Oke sabar Ini aja aku gak pake headset Oke banget temen-temen ya Salah rame banget Lagi-lagi sekali lagi Sekali lagi temen-temen ya What the heck Wah ini OP banget temen-temen ya Langsung kalian coba nih Kalo kalian punya skinnya ya Mungkin kalian udah banyak yang tau juga kali ini Nah ini sekalian disini Kalo kalian belum pernah liat gameplayku Kalian liat gameplayku sekarang Ini glue langsung ngancur nih Nice Udah OP banget Oke jadi Itu aja ya reviewnya Malah keasikan main aku temen-temen Kita keluar aja Nah caranya gampang banget ya Kalian harus punya skin itu tadi Sama kalian tambahin karakter Luna Udah itu aja Itu red of airnya auto kenceng banget ya Bisa kalian liat tadi di training itu udah Udah oke Tapi di training itu kan Apanya fastnya level 2 Kalo level 4 aku belum tau temen-temen ya Belum coba Kalian coba sendiri aja Oke itu dia ya Bugnya Kalian sudah liat sendiri tadi Red of airnya juga udah kenceng banget Itu gak logis sih Walaupun Red of airnya ini cuman 1 temen-temen Cuman 1 nambahnya Cuman kok ini Red of airnya kenceng banget nih Mana sih Nah ini ya Cuman sayangnya aku gak punya skin Red of air yang lainnya ya Jadi aku gak bisa bandingin Oke jadi mungkin segini aja temen-temen ya Videonya Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye